Intro Aros, ini beras teman-teman Semuanya ini beras, yang di sebelah sini beras Yang di sebelah sini padi Ini disimpan 1500, setiap saknya ini ada 1500 kilo Dia punya mesin sensor untuk memisahkan mana yang hancur dan mana yang utuh Disertai sama semacam artificial intelligence di sebelah sini Jadi disana itu ada screen yang bisa memisahkan beras yang putih Yang sudah bersih dan beras yang masih kotor Akan dipisah dan masuk lagi ke penggilingan di sebelah sini Terima kasih, sama-sama Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada Selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun Amin ya Rabbul Alamin Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada Selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun Amin ya Rabbul Alamin Dan tentu saja yang paling penting Jangan lupa untuk selalu be happy Be healthy, be you and be original Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo Hari ini teman-teman Setelah saya ditinggal sama suami saya 10 hari Sekarang saatnya saya yang pergi Jadi gantian Setelah dia menikmati waktunya Sekarang gantian saya yang menikmati Waktu saya bareng teman-teman Dan hari ini saya mau kemana? Hari ini saya akan ada Wisata bareng teman-teman saya Teman-teman di sekolah Dan ini sekarang saya Jalan menuju tempat pemberhentian bus Teman-teman saya ada di depan Kita akan kemana? Teman-teman ikuti aja videonya Semoga video kali ini Menambah bawasan dan juga menghibur teman-teman semua Kita antri masuk ke dalam bus dulu Ada siapa disini? Ok teman-teman Kamu masuk kesini Oke teman-teman, kita sudah dalam bus Dan saya duduk bersama Kamu sudah berjalan di restoran Nah, ini sudah berjalan di restoran Teman-teman, kami sudah dalam bus Dan hari ini kami akan menuju ke semua tempat Ini letaknya berada di regional Katalinya Tempatnya di Provinsi Tarragona Dekat sebenarnya dengan Provinsi Kasteon Pelancara tempuhnya dari Kasteon Di tempat sekolah sayang Menuju ke tempat ini kurang lebih 1 jam 50 menit Kurang lebih 1 jam 1 jam Dan nama tempatnya adalah Delta LN Saya pernah kesana Karena ini sekarang bagi bus rambi Nanti saya ceritakan ini tempat apa Bagaimana suasananya Nanti ya teman-teman Karena berisik dan saya tidak bisa konsentrasi Untuk ceritakan ke teman-teman Nanti kita sudah turun sudah sampai Nanti saya ajak teman-teman keliling ke sana Dan akan saya ceritakan tentang Delta LN Yang terlantai di Provinsi Tarragona Terima kasih Tidak pernah ke Indonesia Tidak pernah ke Jakarta dan teman-teman Oke teman-teman sekarang kita Sekarang saya memenikmati perjalanan dulu Dan nanti sampai ketemu lagi Di Delta LN Road di Provinsi Tarragona Sudah sampai teman-teman sekarang turun dulu ke bawah Oke teman-teman sudah sampai Ini mobil yang kita gunakan Teman-teman kami sudah sampai di daerah yang akan kami tuju Seperti teman-teman lihat di belakang saya Ada hemparan hijau Apakah ini Jadi ini adalah sawah di Spanyol Mungkin teman-teman penasaran Atau mungkin bahkan ada yang belum tahu Bahwa sebenarnya beras itu bukan berasal dari Asia saja Jadi kalau teman-teman sering bertanya Di sana ada nasi enggak? Di sana ada beras atau enggak? Ya ada Dan itu tidak seluruhnya impor Karena di Spanyol Khususnya di area Mediterania Khususnya lagi di daerah Valenciana Dan katalunya daerah Tarragona Itu adalah daerah di mana Padi-padi bisa tumbuh dengan subur di sini Dan juga menghasilkan beras-beras dengan kualitas baik Apakah padi-padi di sini original dari Spanyol? Tidak Jadi padi-padi yang dibudidayakan di Spanyol Itu berasal dari Cina dan Jepang Jadi zaman dulu kalah ratusan tahun lalu Ketika para pelaut mencari hasil bumi dari Asia Ataupun dari Amerika Mereka membawa bibit-bibit beras Dan bibit-bibit padi Kemudian mereka coba menanam di area Spanyol Dan ternyata untuk di wilayah Spanyol Area Mediterania Khususnya di Valenciana Termasuk provinsi tempat saya tinggal Castellón Kemudian di Valencia sendiri Kemudian di Tarragona Itu adalah tempat terbaik Untuk budidaya tanaman padi Di Spanyol Dan secara umum di Eropa Karena negara-negara Eropa lain Apalagi yang bagian utara Itu tidak ada di sana Persawahan seperti ini Wilayah ini namanya adalah Delta El Ebro Merupakan delta kalau teman-teman Mungkin suka geografi Atau pernah belajar Di zaman mungkin SDSMP atau SMA Pernah mendengar istilah delta Nah ini adalah delta di area Katalunya Khususnya di provinsi Tarragona Dan ini terbentuk dari sungai Ebro Jadi delta El Ebro itu adalah Delta yang terbentuk dari sungai Ebro Jadi dulunya delta ini tidak ada Ini baru terbentuk Kalau kita bicara tentang sejarah Ini terbentuknya baru Jadi dulu-dulunya tidak ada Delta ini terbentuk Karena Apa namanya Banyak pohon-pohonan di area sungai yang ditebang Dan tidak ada akar lagi yang Apa namanya Memperkuat tanah Jadinya Tanahnya terbawa arus oleh sungai Sedikit-sedikit 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 Ratusan tahun Ratusan tahun Ratusan tahun Dan terbentuklah Sebuah daratan Di tepi pantai di Tarragona ini Yang menghasilkan delta Nah sisi baiknya Dari delta ini adalah Akhirnya para Orang-orang Spanyol Bisa membudidayakan Berbagai macam tanaman Dan salah satunya adalah Beras di sini Jadi delta ini Di jaman dulunya tidak ada Di jaman Romawi Ini belum ada Teman-teman Jadi ini Baru mungkin sekitar 100 atau 200 tahun yang lalu Mungkin kurang lebih Jadi karena dulunya tidak ada Dan sekarang baru ada delta ini Daratan baru Yang dihasilkan dari Gerusan Tanah Dari sungai Karena sungai Elebro ini Lumayan panjang Dan tanahnya terbawa Oleh arus sungai Menuju ke laut Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Dan menjadi sebuah daratan Yang ada air tawarnya Dan ini menjadi Pusat budidaya padi Di Spanyol Area ini Kemudian ada lagi Di area Valencia Dan juga ada di area Kaseyon juga Jadi untuk teman-teman Yang barangkali penasaran Apakah di Eropa Ada padi atau enggak Ada nasi atau enggak Jawabannya ada Dan Spanyol adalah Salah satu penghasil Beras terbesar di Eropa Berasnya tidak sama Seperti beras di Asia Karena varietas yang Budidaya akan disini Berbeda Insya Allah Nanti kita akan melihat Dan juga hari ini Kita akan Saya dan teman-teman Sebagian akan mencoba Bagaimana rasa beras Yang baru dipanen Dari area disini Panenan tahun kemarin Karena disini Untuk menanam padi Itu Setahun sekali Jadi ditanam Ini kalau teman-teman melihat Sudah mulai hijau Jadi di bulan April, Mei Mereka sudah mulai menanam Nanti Agustus, September Itu mereka mulai panen Hanya itu saja Karena di musim dingin Tidak bisa Jadi berbeda dengan Di Indonesia Yang mungkin bisa Sekali Dua kali atau tiga kali Disini untuk menanam padi Hanya satu tahun Sekali saja Jadi bagaimana Suasana di Delta Elebro ini Nanti saya akan Mengajak teman-teman Untuk melihat ke sana Bagaimana flora Dan faunanya Bagaimana jenis berasnya Mudah-mudahan Saya bisa tunjukkan Ke teman-teman Dan mudah-mudahan Video ini Sedikit menambah Awasan teman-teman Bahwa di Eropa Juga ada Padi Dan juga ada Persawahan Kita sekarang akan Lihat Padi Di sini ya Teman-teman Di sini mau padi Mau beras Mau nasi Namanya sama Arus Arus Terus Arus Wah padinya Aroma padinya Teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ini aros bomba ini biasanya juga dipakai untuk bikin bayar tapi saya tidak nemu jenis yang di Indonesia ini padinya seperti ini kemudian ini padi yang untuk bikin sushi selamat menikmati 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 Kita masuk 3 kotor Setiap kotornya ada sekitar 43 atau 45 orang Ini bagian mesinnya, teman-teman Ini beras-berasnya yang sudah dipakak Ini adalah mesin untuk penggiling padinya, teman-teman Dan ini sudah disertai sama semacam artificial intelligence di sebelah sini Jadi di sana itu ada screen yang bisa memisahkan beras yang putih Yang sudah bersih dan beras yang masih kotor Akan dipisah dan masuk lagi ke penggilingan di sebelah sini Sama juga seperti di sini, kalau digiling tapi kemudian ada sensornya Kalau ada padi yang belum terbuka, itu dia balik lagi, digiling lagi Jadi ada semacam sensornya di sini Ini contoh berasnya, teman-teman bisa lihat Masih ada dedaknya, campur dedak Kemudian di sini ada kulit padinya di sebelah sini Keluar dari mesinnya di sebelah sini Kemudian di sini lebih bersih lagi Kemudian nanti kalau misalnya ada dua macam beras Yang integral dan yang bersih, kalau yang bersih itu ada pemutihannya Biasanya harganya lebih murah Dan yang integral itu yang cuma sekali giling itu harganya jauh lebih mahal Di sebelah sini ada pemisahannya juga Teman-teman bisa lihat Di sebelah sana Di sebelah sana juga Ini di sini adalah ruang packing Di sebelah sana ruang penggilingan Kemudian ruang seleksi Mana beras yang bisa masuk, mana yang tidak Kemudian dari sana langsung masuk ke mesin Ada pembatasnya, cuma itu langsung teman-teman Di sana ada lubangnya Langsung masuk ke sini beras-berasnya Dan kemudian sampai di sini Di packing per kilo seperti ini Ini mesin packingnya, label dan segala macamnya Ada di sebelah sini Ini beras-beras yang hancur Yang sudah dipilih sama mesin Ini akan digiling dan jadi tepung beras Karena yang seperti ini sudah tidak dijual Ini teman-teman bisa lihat Sudah patah-patah semuanya Nah ini yang akan dijadikan tepung beras Yang seperti ini Yang utuh dikemas untuk dijual Yang ini dijadikan tepung Ini yang kita kunjungi ini adalah Area pertanian ekologiko Atau kita bisa bilang organik Dan jauh lebih mahal Ini juga teman-teman bisa lihat Cuma yang ini belum dibersihkan Sebelah sini juga ada Sebelah sini juga ada Sebelah sini juga ada Dia punya mesin sensor untuk memisahkan Mana yang hancur dan mana yang utuh Di bagian luar juga tempat penggilingan Mungkin sebenarnya di Indonesia juga banyak ya teman-teman Karena negara kita Oke Kaskara Karena negara kita juga penghasil beras Cuma kebetulan di Indonesia Saya belum pernah masuk ke Pabrik penggilingan beras Kalau pabrik penggilingan yang kecil Sering dulu waktu kecil Karena ibu dulu sama bapak juga nanam padi Tapi kalau yang besar seperti ini Yang profesional saya belum pernah masuk Justru ini saya masuk pertama kali di Eropa Di Spanyol Teman-teman seperti yang saya masuk ke mobil Karena panas sekali di luar Jadi yang kita kunjungi ini adalah tempat penggilingan padi Dan juga lahan padi milik personal Dia ada punya 80 hektare di area sini Dan tadi saya tanya apakah padinya disebar ke seluruh Eropa Ternyata padi punya dia itu hanya bisa Mengakomodir kebutuhan pokok masyarakat di Taragona Jadi cuma satu provinsi saja 80 hektare dia punya persawahan Dan itu hanya cukup untuk dijual di area Taragona Enggak cukup untuk di luar-keluar Taragona Beras-beras yang dihasilkan dari tempat dia ini adalah Beras-beras ekologi atau mungkin kita bisa bilang organik Karena dia tidak menggunakan pupuk Tidak menggunakan bahan kimia dan lain sebagainya Dan dijual dengan harga yang jauh lebih mahal 5-8 kali lipat dari harga beras normal yang dia jual Dan ternyata dengan harga semahal itu pun Ternyata masih banyak yang membutuhkan teman-teman Karena per kilonya tadi ada yang 8 euro Ada yang 4 euro, ada yang 5 euro Harga normal di supermarket-supermarket itu Untuk yang normal ya, yang beras putih Bukan ekologi itu sekitar 1 euro sampai dengan 1 euro setengah Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan selanjutnya Dan ini saya duduk dengan teman saya dari Where are you from? I'm from Yemen Dia dari Yemen teman-teman Dia pernah ke Indonesia Donde? Jakarta? Jakarta, Lali, Lombok Lombok, Muziyama, Lombok Jabel, Muziyama Boncak Bogor, oh Bandung 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 Dan Anda juga berkata di Indonesia Banyak 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 Dia bilang Kenapa nasi di Indonesia rasanya tawar Tidak ada garamnya Banyak 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 gross also You Are We No We Add It's C Yes As As Money аются Oh I Did hide I One Jadi, di lokasi terakhir itu... Tidak ada IPAN Tidak ada IPAN Tidak ada IPAN Ketika kamu belajar Indonesia dengan kami Apromete, tidak ada IPAN Tidak ada Tidak ada Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan Kita akan ke tempat lain Tempat lain Tempat lain Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kalau di Indonesia Ada orang-orang sawah Di sini dikasih bendera Tidak ada Tidak ada Emil Yang laluka Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada selamat menikmati 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 Sampai jumpa lagi, bye.